Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat stragi, jumpa kembali bersama saya Asri Kuliani yang akan menemani anda selama 30 menit ke depan dalam acara Meet and Inspire Oke sahabat, seperti biasa Asri selalu ditemani oleh seorang tokoh inspirasi dalam dunia bisnis Dan tentunya kali ini ke asli lagi sahabat, Asri ditemani oleh Pak Ahro Pak Ahro Halo Pak Alhamdulillah Jumpa kembali ya Pak Terima kasih, diunang lagi Oke sahabat, untuk perbincangan kali ini kita akan membahas berusaha Get Ring Get Ring Sarana mempersatukan persepsi dan pemikiran kebersamaan Oke, berbicara tentang Get Ring nih Pak, pertemuan ya Pak ya Iya, pertemuan, semacam pertemuan begitu Iya, pertemuan dalam menyatukan persepsi, bagaimana betul Pak? Iya, oke Pertama saya jelaskan dulu ya, arti dari Get Ring ini ya Di mana-mana kita sering dengar acara-acara Get Ring Ikutan Get Ring, Get Ring di mana, Get Ring di sana, di sini gitu Get Ring itu sendiri ya, sebuah ajang pertemuan, sama-sama seperti meeting gitu Seperti meeting, seperti briefing gitu ya Iya, hanya di sini diperlukan interaksi yang lebih intensif Di mana kita nantinya akan melakukan sebuah evaluasi Sebuah interaksi yang saling bisa memberikan penguatan Dan tentunya akan memiliki tujuan ke depan Yang lebih diususkan kepada bagaimana nanti kita mengupuk sebuah kebersamaan lebih lanjut Dan dalam setiap kesempatan Memang kita bisa saja melakukan pertemuan dalam satu saat, satu waktu yang kita jadwalkam Tetapi Get Ring di sini, pemahamannya adalah bagaimana kita menyatukan persepsi Dalam sebuah ajang pertemuan yang memang dijadikan sebuah momentum Untuk nanti mengembangkan sebuah konsep ke depan harus seperti apa Oke, misalnya nih Pak, persepsi seperti apa? Oke, persepsinya ini bagaimana kita dalam sebuah organisasi, sebuah kelompok Nanti akan saling mengevaluasi Akan saling memberikan masukan-masukan Di sana momentumnya sangat tepat sekali gitu Jadi makanya dalam gathering sendiri nanti kita memerlukan sebuah suasana baru gitu ya Dan sebuah lingkungan yang kira-kira sangat mendukung bagaimana kita bisa memecahkan berbagai masalah Bisa menjadi ajang untuk sharing Saling memberikan pendapat Untuk bagaimana sebuah permasalahan untuk ke depan ada tergali lagi Ide-ide baru gitu ya, pemikiran-pemikiran baru Sehingga nanti suasanya lebih refresh lah gitu Oke, ya Maksudnya kan itu ditentukan ya Pak ya waktunya Waktunya biasanya kita rencanakan Tapi biasanya rencananya suka mendadak Ya di saat ada sesuatu yang harus dievaluasi Sesuatu ada sesuatu yang harus kita carikan alternatif pemecahan sebuah masalah Biasanya kita adakin gathering Nah ini tapi biar nggak orang kan biasanya mendengar kalau ada meeting dada kan suka terkaget-kaget ya Ini kita sambil gathering aja Padahal di dalamnya sebuah ada disisikan sebuah misi gitu Sebuah misi nanti bagaimana kita ada sesuatu yang kita selesaikan dalam pertemuan yang tidak diduga-duga itu gitu Ya Pak, pas pertemuan itu Pak Bagaimana kalau satu aja, satu orang nggak hadir? Ya ini sebenarnya sistemnya partisipatif Siapa saja yang mau datang Tapi harus diundang semua Memang diundang semua Agar nanti tidak ada lagi batas gitu ya Biasanya kan di perusahaan atau di sebuah organisasi Kita mengundang berbagai lapisan Pokoknya ada orang manajemennya Ada pelaksana Sampai ke level bawah itu kita kumpulkan Yang terjadi, kemarin kita juga sudah ada Pernah ada gathering ya Dengan para pendamping Jara usaha baru Di sana di Manglayang ya Di Ujung Berung Itu mengundang semua mantan pendamping Terusnya toko ordinator pendampingnya Semua dikumpulkan Ya semacam ajang silaturahmi lah Tapi nanti kita sebenarnya ada sesuatu yang dicari Dengan gathering biasanya kita lebih merefleksikan Bagaimana nanti kita Mengkumpulkan berbagai ide Berbagai pemikiran-pemikiran baru Dan tentunya Ini yang lebih menarik jadi ini Jadi ajang curhat gitu ya Mengevaluasi yang sudah-sudah gitu Agar nanti jadi Kedepan ada harapan ke depan Untuk yang terbaiknya harus seperti apa Nanti tergali semua gitu Semua juga tidak ada Atasan saya canggung untuk bicara Semua dibebaskan Untuk memberikan asumsi-asumsi Atau memberikan pendapatnya gitu Dan di sana kita lebih terbuka Lebih nyantai gitu Enggak menegangkan gitu Oke misalnya Organisasi seperti apa? Oke Organisasinya itu semacam perkumpulan Dimana kita ada sekelompok orang-orang Yang punya satu tujuan gitu ya Memangnya organisasinya bisa perusahaan Bisa juga Kayak seperti organisasi-organisasi bisnis gitu Kayak komunitas gitu Kayaknya kalau dikumpul dalam Suatu acara gathering seperti itu Mereka lebih tertarik Daripada kita bintek Memangnya bimbing yang teknis gitu ya Atau memberikan pelatihan gratis Memang suka tertarik juga Tapi kalau ada istilah gathering Mereka itu semacam Ada ketertarikan tersendiri gitu ya Kalau dikumpul dalam gathering Ternyata dikiranya acaranya santai Tapi pada saat pelaksananya Kita malah akan mengelola acara gathering ini Lebih menarik gitu Bahkan kemarin juga Ada fun game-nya gitu ya Juga ada banjir door price-nya Yang lebih menarik seperti itu Tapi dalam setiap sisi pandor price itu Ada masukan-masukan Kayak pesan-pesan sponsor lah gitu Yang harus kita sama-sama sosialisasikan Oh ternyata ada sesuatu Yang harus diperbaiki di sistem kita Intinya ya gathering ini Untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan Dengan pola kita mengumpulkan orang Dan mengevaluasi sama-sama Untuk perbaikan ke depan Oke Jadi itu adalah Kita mengumpulkan orang-orangnya dulu Terus Mengadakan sebuah evaluasi Di evaluasi Nanti kita dirundingkan Gimana caranya bisnis tersebut Solusi terbaik ke depan Tapi nanti kita pakai Teknik-teknik sendiri gitu ya Agar suasananya tidak menengangkan Oke Pak Nanti kita lanjutkan lagi nih Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di meet and inspire Sampai jumpa di video selanjutnya